yuk kembali lagi bersama dengan saya yaitu pak ringo dengan materi kita kali ini adalah reproduksi bakteri inilah kelanjutan dari materi yang sebelumnya juga ya nah reproduksi bakteri merupakan cara memperbanyak diri bakteri nah dengan dua cara yaitu secara aseksual dan juga dengan seksual nah secara aseksual dengan melakukan pembelahan binar sedangkan seksualnya atau disebut juga paraseksual dengan cara melakukan transduksi, transformasi, konjugasi nah reproduksi ini hanya melakukan pertukaran materi genetik saja nah kita akan menjelaskannya satu persatu yang pertama adalah pembelahan binar nah pembelahan binar adalah pembelahan sel yang setiap selnya itu membelah menjadi dua ya jadi bisa memperhatikan pada gambar di samping pembelahan ini disebut juga sebagai pembelahan amitosis ya yang artinya tidak mitosis dimana sel membelah langsung menjadi dua yang mana pada tahap tersebut tidak ada yang namanya propase, metafase, anafase, maupun telofase yang terjadi seperti pada mitosis nah bagaimana sih mitosis itu coba kamu perhatikan pada gambar di bawah ini mitosis pada umumnya hanya terjadi pada sel eukaryotik saja yaitu sel yang memiliki inti sel atau memberan inti ya jadi bagaimana tahapan dari pembelahan binar ini perhatikan pada gambar di samping seperti yang kita ketahui bahwasannya bakteri itu tidak memiliki memberan inti jadi kromosomnya atau DNA nya berada di dalam sitoplasma nah tahapan yang pertama nanti kromosomnya mengalami duplikasi ya kromosomnya mengalami duplikasi sehingga terbentuk nanti dua kromosom yang baru lalu terjadilah pelukukan dingding sel nah terjadilah proses sitokinesis atau pembelahan sitoplasma nya nanti sehingga lama-kelamaan akan terbentuklah dua sel anakan yang baru nah setelah dia memisah nanti akan terbentuklah dingding sel yang baru jadinya akan terbentuk dua sel bakteri yang baru seperti itulah tahapan sederhana dari pembelahan binar jadi umumnya bakteri mampu membelah sekitar 1-3 jam sekali ini umumnya ya tetapi ada bakteri yang mampu bereproduksi lebih cepat dari situ misalnya seperti bakteri Esterisia coli dia mampu membelah setiap 20 menit sekali dan ini akan terus berlangsung-berlangsung-berlangsung sehingga bakteri itu akan memiliki jumlah yang sangat banyak nah pada saat kapan pertumbuhan akan berhenti pertumbuhan akan berhenti ketika kehabisan nutrisi atau penumpukan sisa metabolisme yang akan menjadi racun bagi bakteri itu sendiri jadi bakteri itu melakukan metabolisme dan akan terjadi pembentukan sisa-sisa metabolisme juga jadi ketika sisa-sisa metabolisme bakteri itu sendiri sudah banyak itu bisa juga meracuni dirinya sendiri nah jadi bukan hanya manusia saja ya jadi kalau manusia misalnya terlalu banyak sisa metabolisme dalam tubuhnya menjadi racun bagi tubuh bakteri juga sama jadi sisa metabolisme dari bakteri itu juga harus dibuang sehingga dia terus bertahan hidup selanjutnya adalah transduksi nah transduksi ini adalah proses pemindahan materi genetik dari satu sel bakteri ke sel bakteri lainnya dengan perantaran organisme yang lain yaitu bakteri ofek atau virus nah jadi kamu bisa mengulang video yang sebelumnya tentang virus bakteri ya yang disebut juga dengan bakteri ofek atau nama lainnya virus T nah bagaimana tahapan dari transduksi ini bagaimana prosesnya bisa terjadi itu terjadi ketika terjadinya proses infeksi virus terhadap bakteri nah bisa kita perhatikan pada gambar yang pertama itu disitu masih bakterinya masih dalam keadaan normal kemudian di gambar yang kedua tahapan yang kedua bakteri ini sudah diinfeksi oleh asam nukleatnya si virus nah lama-kelamaan terbentuklah virus-virus yang baru sehingga terjadi proses lisis nah ada kelanya beberapa virus ini membawa asam nukleat dari bakteri yang sudah dihancurkannya jadi di dalam virus ini kadangkala bisa jadi ada yang namanya asam nukleat dari bakteri tersebut lalu ketika virus menginfeksi bakteri lainnya dia akan membawa materi genetik dari bakteri tadi lalu materi genetik bakteri tersebut bisa jadi bergabung dengan bakteri yang sudah diinfeksi virus yang tadi jadi pada tahapan yang keempat disitu ada virus yang membawa DNA bakteri yang berwarna merah lalu terjadi proses injeksi dan di tahap keenam bakteri ini bakteri yang kedua ini sudah memiliki asam nukleat dari bakteri yang sebelumnya yang sudah mengalami lisis jadi terjadi proses penggabungan DNA bakteri A dengan DNA bakteri B karena perantara virus tersebut nah seperti itulah tahapan dari transduksi nah kalau ada yang masih kurang jelas atau ada yang kurang dari penjelasan saya bisa kamu memberikan komentar di bawah nah proses reproduksi yang ketiga ada namanya transformasi nah transformasi adalah proses pemindahan DNA bebas ya DNA bebas atau dikatakan juga DNA bugil yang mengandung sejumlah informasi DNA dari satu sel ke sel lainnya jadi tahapannya perhatikan pada gambar di samping maksudnya seperti ini ada yang namanya bakteri pendonor ada bakteri resipen atau penerima nah bakteri pendonor ini bisa mengalami lisis seperti pada tahapan reproduksi bakteri di mana bakteri itu reproduksi virus di mana virus tersebut mengakibatkan bakteri mengalami lisis otomatis DNA dari bakteri tersebut bisa menyebar ya menyebar di lingkungan bakteri resipen tadi nah ketika DNA-DNA ini menyebar lalu bakteri resipen ini menangkap asam nukleat tersebut lalu asam nukleat itu masuk ke dalam sel si bakteri resipen tersebut si penerima dan bisa jadi nanti DNA yang sudah masuk ke dalam sitoplasma nya si bakteri resipen ini bisa mengalami transformasi ya bisa mengalami penggabungan sehingga terbentuklah DNA rekombinaan dari bakteri pendonor dengan resipen di dalam tubuh bakteri resipen tersebut nah jadi sehingga dari donor itu mengalami lisis lalu si bakteri resipen menerima DNA tadi sehingga terbentuklah rekombinian yang baru itulah tahapan dari proses transformasi pada bakteri nah ini juga terjadi secara alami ya bukan buatan ya bukan dengan bantuan virus ya seperti itu dia nah yang terakhir adalah reproduksi bakteri dengan cara konjugasi konjugasi itu adalah proses pemindahan materi genetik berupa plasmid secara langsung melalui kontak sel dengan membentuk struktur seperti jembatan diantara dua sel bakteri yang berdekatan nah intinya adalah kalau dia reproduksi dengan cara konjugasi dimana terjadi kontak langsung antara bakteri donor dengan resipen lalu ada nanti jembatan yang menghubungkannya disebut dengan pilus lalu terjadilah pertukaran asam nukleaknya berupa plasmid nah plasmid itu apa? plasmid itu adalah DNA non-kromosomonal artinya DNA tambahan pada bakteri dan ini tidak dimiliki oleh semua jenis bakteri hanya beberapa jenis bakteri saja nah bagaimana tahapannya? nanti mula-mula kedua sel bakteri yang berdekatan kemudian membentuk struktur seperti jembatan yang menghubungkan kedua sel tersebut lalu setelah terhubung terjadilah transfer kromosom ya ataupun disebut dengan transfer plasmid melalui jembatan konjugasi tersebut sel yang mengandung materi gen rekombinan kemudian memisah dan terbentuklah dua sel bakteri dengan sifat baru atau dengan sifat yang sudah rekombinan jadi bisa kita lihat pada gambar terakhir sudah terbentuk dua sel bakteri yang memiliki plasmid nah jadi bisa menjadi new donor dia lagi ya artinya dia menjadi donor yang baru dan ketika misalnya dia bisa berdekatan dengan bakteri yang resipen yang satu lagi yang belum memiliki plasmid dia bisa mentransferkan plasmidnya kembali nah apa itu fungsi plasmid? bisa kamu tonton video saya sebelumnya jadi kesimpulan yang bisa kita ambil adalah kalau dia melakukan reproduksi secara pembelahan binar itu dilakukan oleh satu bakteri saja ya tanpa memerlukan bakteri lainnya kemudian untuk reproduksi secara paraseksual atau aseksual bisa dilakukan dengan cara konjugasi, transformasi, dan transduksi nah kalau dia transduksi dengan bantuan virus transformasi dengan terjadinya lisis pada salah satu bakteri donor dan yang terakhir dengan cara konjugasi yaitu dengan adanya kontak langsung antara bakteri A dengan bakteri B-nya atau bakteri pendonor dengan bakteri resipennya nah demikianlah penjelasan singkat dari saya tentang reproduksi bakteri kalau ada saran, komentar, dan masukan yang mau kalian sampaikan boleh kamu berikan dalam kolom komentar di bawah ini terima kasih, salam sehat, dan sampai jumpa di video-video berikutnya